Intro Hampir satu tahun sudah COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia. Tuh nyatanya, negeri ini belum bisa bernafas lega. Perpanjangan pembatasan sosial di tempat-tempat umum yang berulang kali diterapkan adalah bukti bahwa angka kasus COVID-19 belum dapat ditekan secara signifikan. Padahal, jika kondisi kesehatan masyarakat tak kunjung membaik, maka pemulihan ekonomi yang maksimal tak akan tercapai. Itu sebabnya, tidak bisa tidak, vaksinasi masal harus segera terlaksana. Demi memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona, pemerintah menargetkan masa yang menjadi prioritas vaksinasi, yaitu penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun dan tidak termasuk comorbid, yang saat ini berkisar 181 juta jiwa. Dengan perhitungan, setiap warga akan memperoleh dua kali suntikan dosis vaksin, ditambah dengan kebutuhan 15 persen cadangan. Maka pemerintah harus mengamankan 426 juta dosis vaksin. Dan hingga saat ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan, sudah ada 600 juta dosis yang diamankan bagi kebutuhan warga Indonesia. Untuk memastikan proyek ini berjalan lancar, selain mengantongi izin dari BPOM, pemerintah pun mengadakan vaksinasi masal ini secara gratis. Sayangnya, meskipun komitmen kebutuhan vaksin sudah terpenuhi, tak ada jaminan bahwa semuanya pasti terdistribusi ke tanah air sesuai target pemerintah, yaitu Maret 2022. Maka muncullah kajian, bagaimana jika turut diizinkan pengadaan vaksin secara mandiri. Ada berbagai alasan yang cukup mendukung terlibatnya pihak swasta untuk turut mengadakan vaksin secara mandiri ini. Selain membantu mencapai target pemerintah dalam vaksinasi masal, peran swasta juga turut memperingan beban APBN untuk mengadakan vaksinasi. Selain itu, dalam jangka panjang, perusahaan pun diuntungkan, karena dengan adanya vaksin dapat menghapus beban tes COVID-19 yang berkali-kali halus dilakukan kepada pekerja selama pandemi. Lalu, apa artinya ada komersialisasi vaksin COVID-19? Tidak juga. Karena vaksin mandiri tidak untuk pemesanan individual, melainkan untuk perusahaan, sebagai wujud tanggung jawab untuk kesehatan karyawannya. Dan, pemberian vaksin bagi karyawan tetap harus gratis. Vaksin di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis. Benarkah akan terjadi demikian? Ini semua masih dalam kajian. Yang jelas, perlu tidaknya komersialisasi vaksin COVID-19 memang menimbulkan pro-kontra. Perlu diketahui, secara global, produk vaksin yang ada pun belum memenuhi kuota yang dibutuhkan, baik di negara maju, apalagi untuk negara miskin. Komersialisasi vaksin untuk situasi pandemi global bukan hanya menyengsarakan kaum berpenghasilan rendah, tetapi juga membuat pandemi secara global lebih sulit diakhiri. Bahwa pengusaha juga ingin membantu ya cari vaksin atau menyumbangkan dana silahkan melalui pemerintah sehingga ada unsur keadilan. Karena makanya sekali lagi ini pendapat pribadi, ini kan masalah keadilan saja. Artinya jangan sampai yang mampu saja bisa beli vaksin, lantas dia dapat vaksin, yang lain tidak. Kita harus sadar, kalau rumah saya kena demam berdarah, saya bersihkan dengan karena keadaan ekonomi saya yang mampu, tapi tetangganya juga dibiarkan merentakan, ya masuk juga ke saya, jadi artinya vaksinasi ini hanya akan sukses apabila secara keseluruhan. Jadi, jika pengadaan vaksin secara mandiri memang harus terjadi, semoga saja tetap menjunjung rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia